Halo teman-teman Pada video kali ini Saya akan Mereview Makanan Take home Yang dari Taiwan Sangat berbeda sekali Dengan Indonesia Dan sebelumnya Saya ucapkan selamat berbuka puasa Happy fasting Dan Untuk box sendiri Makanan Taiwan itu seperti ini Yang take home Jadi kardusnya Seperti ini Bentuknya seperti ini Beda banget dengan Indonesia Kalau Indonesia itu kan Apalagi kalau kita beli di nasi padang Pakai kertas minyak Wow itu udah Banyak banget Isinya kenyang Tapi kalau di Taiwan itu segini Tapi Lumayan kenyang juga sih Kalau yang makan yang banyak Mungkin belum kenyang Dan kalau saya segini Bisa dibilang kenyang Belum juga Jadi pas Ini Ini Buka Buasanya Saya disini Bentuknya Kalau lagi Enggak Masak Pesan makanan Seperti ini Nanti dikasih kayak gini Sebenarnya ada dua jenisnya Sama satu lagi Itu Yang bentuknya itu Kayak rice ball gitu Bentuk rice ball disitu Tapi isinya sama Nasi Si lauk Tapi bentuknya rice ball Nah dan Ini yang Satunya lagi Bentuknya kardus seperti ini Ini rata-rata seperti ini Ya disini teman-teman Jadi gak ada yang Bentuknya Dust box Kayaknya di Indonesia yang gede gitu Gede tebel Terus dalamnya Isinya banyak Itu gak disini Segini Bahkan nasi goreng pun Nasi goreng Mee goreng itu Bagusnya juga sama Seperti ini Selama saya makan disini Itu Bentuknya Kayak gini Sama lah Kayak gini Bawanya begitu Nah Seperti ini Jadi Sangat beda sekali Dengan Indonesia ya teman-teman Hmm Apalagi untuk rasa Rasa itu Jelas beda sekali Karena Kalau Indonesia itu Kaya akan rempah ya Nah sebenernya kita beruntung juga nih di Indonesia Mungkin Kalau orang yang Memang lahirnya disini Ya mungkin Rasanya mungkin Mungkin paling enak juga Makanan Taiwan gitu Tapi Kalau bagi orang Indonesia Makanan Taiwan itu Ya Menurut saya sih Gak Gak begitu suka ya Karena Bumbunya itu kurang gitu Beda dengan makanan kita di Indonesia itu Yang penuh akan rempah Jadi Beda jauh Beda jauh Enak buat masakan di Indonesia Ya Dan ini saya beli itu di Pak Jelu ya Dari Indonesia juga Dari catering Dan ini masakan Indonesia juga Dan Ya Selama saya disini Saya kalau beli makan Pasti melalui Pak Jelu ya Yang Makanannya Masakan Indonesia gitu Walaupun masaknya di Taiwan Tapi setidaknya Karakteristiknya itu Indonesia gitu Jadi saya pesennya Ya Makanan dari beliau Nah Ini nanti kita unboxing ya Unboxing Dan semoga Rasanya enak Ya Dan ini kita unboxing dulu ya guys Teman 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 Buka dulu Nah Kali ini saya ini Pesen lauk Cumi goreng atau cumi tumis Kalau tadi di Di grup itu namanya Cumi goreng katanya Tapi ini kayaknya sih Apa Cumi tumis ya Cumi tumis Terus ini ada 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 Mendoan Oh ya Mendoan Ada Mendoan Satu Sama Kangkung Dan juga Ada kentang Ada kentang Oh kentang sama cumi Tanya dalamnya Ya Masihnya segini ya Misalnya segitu Dan Ya Kalau Ini sih Kenyang ya Karena saya minta tambah nasi Tadi Minta tambah nasi Jadi Kenyang Kayak gini teman teman Ini untuk Dalamnya isinya seperti itu ya Di unboxing Wah Mantap Ya teman teman Dan ini Merupakan menu buka puasa Saya hari ini ya Untuk satu box ini Harganya itu 75 NT 75 NT itu Kalau dirupiahkan itu sekitar Ya 35 36 ribu lah Itu satu box segini sekali makan disini Jadi kalau untuk Makan memang Ya lumayan lah Gitu Karena Kita gak Gak bisa dibandingin ke rupiah ya Tapi kita memang Memakai Uang NT ya NT Taiwan Dollar nya Taiwan Ya segitu tuh Udah Standarnya segitu harganya gitu Ya Seperti ini Tapi saya tuh Kadang merasa Karena Sendirian ya Mungkin Karena sendiri disini Keluarga ada dirumah gitu Mungkin Merasanya kurang nikmat aja gitu Karena Karena Memang betul saya Kadang membaca Tweet Ataupun Status dari teman-teman Di Indonesia ya Bahwasanya Senikmat apapun menu Berbuka puasa itu Akan lebih nikmat Jika bersama keluarga gitu Itu memang Bener banget sih Bener banget itu Sudah saya rasakan disini Sudah Berarti sudah sekitar 14 hari puasa ya 14 hari puasa Buka sahur sendiri itu Ya Apa ya Rasanya ya Hampah dan lain-lain Begitulah ibaratnya gitu Karena Ya semuanya serba sendiri Karena jauh dengan keluarga Di rumah Begitu Beruntung bagi teman-teman Yang masih Berbuka dengan keluarga Di rumah Itu Manfaatkan sebaik-baiknya Karena itu Momen-momen yang langka Yang Ya tidak semua orang Bisa memiliki Momen-momen itu Gitu Tapi ya Kita harus Bersyukur aja lah Yang penting Sehat Bisa menjalani Aktivitas Seperti biasa Seperti itu ya Teman-teman Ini menunya Ini akan Saya makan Untuk berbuka puasa